What's up basketball fans, welcome back to Taimank A lot of scoring, a lot of 3-pointers, high pace, and beautiful basketball Ini banyak banget matchup yang bakal seru banget menurut gue Tapi dari awal musim itu, Rockets General Manager Daryl Morey bilang Gue build team ini untuk mengalahkan Golden State Warriors Dia tuh obses banget lah pokoknya sama Golden State Warriors And dia picked up Chris Paul, P.J. Tucker, and Luke Mbah Mute Dan gue bilang P.J. Tucker akan mengayangkan peran yang sangat penting banget Dia adalah salah satu defender terbaiknya Houston Rockets bersama Clint Capella Dan mungkin aja dia jaga Kevin Durant Tapi gue sih paling gak sabar tuh melihat backcourt matchup Ini mungkinnya backcourt matchup terbaik sepanjang masa I don't know, tapi... Chris Paul dan James Harden Against Stephen Curry dan Clay Thompson Gila, ini bakal seru banget sih melihat Clay Thompson dan Stephen Curry Lari-lari lewat screen dan cari beberapa ruang untuk menyerang bola Dan dan Chris Paul juga, how he orchestrate the Houston Rockets offense Ini bakal seru banget Dan James Harden Apakah James Harden akan bermain seperti MVP sepanjang musim ini? Nah itu kita tungguin nanti Yang akan jaga dia adalah salah satu perimeter terbaiknya Warriors yaitu Clay Thompson So this is gonna be a lot of fun guys And mau ngomongin matchup yang lain juga I don't think the Houston Rockets mau lihat banyak line upnya The Hamptons 5, if you guys know Jadi Warriors panjang playoff ini sukses banget dengan line up small Mereka yang disebut Hamptons 5 Itu setiap 1 menit kalau hal-hal mereka itu di playoff Mencetak poin lebih banyak daripada lawannya 1 poin By 1 poin Jadi kalau dihitung mereka main berapa menit tuh ada advantage-nya poinnya banyak banget Jadi line up itu menaruh Draymond Green sebagai center And lalu ada Stephen Curry, Clay Thompson, Andre Igedala dan juga Kevin Durant Soalnya kalau ada line up ini Kan si James Harden itu sama Chris Paul Dia suka dikasih screen sama Clint Capella agar bisa switch So the big guy, let's say Javel McGee atau Kevin Looney Itu jadi step out and then they got the best match Tapi kalau dengan Hamptons 5 ini Mereka akan menjaga either Kevin Durant Or Andre Igedala Or Draymond Green jadi gak ada mismatch gitu Jadi I don't think the Houston Rockets wanna see this line up a lot on the court Jadi mungkin kesempatannya mereka biar Hamptons 5 ini gak selalu ada di lapangan Itu adalah bikin Draymond Green jadi foul trouble Jadi Draymond Green gak akan banyak main di lapangan Kan kita tahu juga sendiri Draymond Green sering emosional kan Dan kalau pemain Rockets bisa sedikit memancing emosinya Ini akan bagus banget sih untuk mereka Dan untuk Rockets sendiri Gue mau lihat Clint Capella How he gonna play Ada di 2 seri pertama Houston Rockets Lawan Minnesota, they dominate Carl Anthony Towns And then lawan Utah Jazz juga They dominated si Rudy Gobek And now kita lihat bagaimana nanti Karena ini matchupnya sedikit beda ya dengan Golden State Warriors Mereka gak terlalu bermain dengan Big Man Jadi nanti Capella akan banyak banget kena switch Kalau gue bilang untuk menjaga Stephen Curry Jadi dia akan berada di pulau Kita akan lihat bagaimana dia melindungi Stephen Curry Dan yang pasti gue mau lihat impactnya dia di offensive rebound Apakah dia bisa offensive rebound yang banyak Dan juga melakukan tip in And that's gonna be something yang gue mau lihat dari Clint Capella And then the last one I wanna talk about is Rockets ini adalah tim nomor 1 tentang ISO Basketball Jadi mereka banyak banget main 1 on 1 I don't think this is gonna work against the Warriors Mereka kayaknya harus banyak melakukan passing Tapi di regular season pun Mereka nomor 30 dalam hal passing Jadi mereka tim dengan passing terdikit Sedangkan untuk Golden State Warriors Dalam playoff ini mereka udah bermain 10 game Itu mereka udah 5 kali mencatat 30 asis Jadi ini bisa keliatan kalau Golden State Warriors ini Bener-bener memanfaatkan ball movement Dan mereka bermain bersama Dan status unik lainnya adalah Seluruh tim di NBA yang masuk playoff Seluruhnya itu kok di combine baru 4 kali Dapet 30 asis dalam 1 pertanyaan playoff Jadi kita bisa lihat Golden State Warriors ini Kalau udah di playoff mainnya bener serius banget nih And for my prediction sendiri Gue pegang Golden State Warriors Karena lu bisa lihat gue pakai kaos Golden State Warriors That's why I'm using this t-shirt Jadi Warriors 4-3 Walaupun gue nonton di ESPN tuh banyak banget yang bilang Warriors in 5, Warriors in 6 Kayaknya nggak ya Kayaknya agak susah Karena home court advantage masih ada di Houston Rockets Mungkin kalau home court advantage nya di Warriors Mungkin itu bisa terjadi dengan skor 41 atau 42 Tapi karena home court advantage nya ada di Houston Rockets Menurut gue ini akan jadi seri yang panjang 4-3 Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk Houston Rockets bisa menang Karena Tapi kalau menurut gue sih alasan gue Kenapa pilih Golden State Warriors Mereka tuh masih punya level yang permainan Yang mereka masih bisa naik lagi gitu Nggak bisa di match sama Houston Rockets Jadi itu kenapa gue pilih Golden State Warriors Plus mereka juga offensive power nya gue bilang too much Mereka punya Clay Thompson, punya Kevin Durant Mungkin kalau nggak ada Kevin Durant gue nggak akan pilih Golden State Jadi kan ada Kevin Durant itu gue bilang Itu advantage paling besar untuk Golden State Warriors Sedangkan untuk Houston Rockets Kalau mereka mau menang Mereka harus main 4 perfect game menurut gue Jadi Mungkin James Harden harus nyatakan 40 point 5 10 asis Dan Chris Paul juga harus 30 point Jadi mungkin itu yang harus diharapkan oleh Houston Rockets agar bisa menang Plus Mereka nembak 3 point banyak banget Jadi mungkin untuk bisa lolos dari seri ini Mereka harus 4 kali wangi terus sih Kayak mungkin every game 3 point nya 45% gitu Agar bisa memiliki kesempatan untuk menang Tapi Untuk gue sendiri sih Gue masih pilih Golden State Warriors 4-3 Supaya kita semua terhibur juga Dan Itu aja sih gue nggak mau ngomong terlalu panjang juga Jangan lupa untuk kasih like video ini Jangan lupa untuk komen prediksi kalian Siapa yang akan menang di seri kali ini Dan juga Thank you guys for watching Jangan lupa untuk subscribe Bagi nolong subscribe And I'll see you guys next video Bye 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 Terima kasih.